Bikin pindang ikan patin Kemudian lanjut Karena cuacanya panas Cus bikin es cincau gula merah Hai assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga yang nonton videoku kali ini selalu diberi kesehatan ya Amin Ini videonya aku tag kemarin ya bun Karena cuacanya panas bener Nah kebetulan punya stok ikan patin di kulkas Yaudah cus kita bikin deh Pindang patin Sekalian buat anak-anak juga bun Nah disini aku bikinnya Aku tumis dulu bawang merahnya ya bun Biar enak gitu Ini selera ya bun Ada juga yang bikin pindang patin itu Langsung dicemplung-cemplungin aja Bumbu-bumbu halusnya Dan ada juga yang serba diiris-iris semua Itu tergantung selera ya bun Dan lanjut Jangan lupa dikasih daun salam Dan sereh Aku disini pake sereh bun Setelah bumbu halus yang kita tumis ini Sudah wangi baunya Langsung kita masukin air secukupnya Ini aku ngasih airnya gak banyak-banyak ya bun Secukupnya aja Dan kalau udah mendidih Langsung deh Kita cemplungin tuh si ikan patinnya Dan ini aku gak masukin semuanya ya Ikannya bun Ini aku masukinnya Cuman separoh lebih Jadi sisanya aku simpan di kulkas Dan selanjutnya Yang paling penting adalah asam Aku disini pake asam kandis ya bun Bisa juga pake asam jawa Dan kemudian aku cemplungin Cabai kecil-kecil bun Cabai rawit Terus tomat juga Sambil diicip-icip juga bun Sekiranya kurang apa Dan kalau udah mau matang Jangan lupa ditabulin daun kemangi Karena daun kemangi itu cepet bener layunya ya bun Dan ini seger bener ya bun Bindang patinnya Ini anak-anakku suka bener makannya Sampai nambah-nambah Apalagi sih kakak Sharla Berhubung hari tuh cuacanya pones bener Nah aku bikin es cincau gula merah Kebetulan kemarinnya itu Aku beli cincau hitam gitu bun Di pasar Tiga iris gitu Lima ribu Dan kebetulan juga ada gula merah tuh sedikit Yaudah Cus kita bikin Es cincau gula merah Dan ini cucok Morkucok Dengan cuacanya bun Seger Nih cincau hitamnya Yang udah aku iris kecil-kecil Dan jangan lupa dikasih santan juga ya bun Ini aku meres santannya Pake air yang sudah mateng Jadi gak usah direbus lagi santannya Dan mari kita racik-racik bun Seger Kisah dan sumpah bun ini bener-bener seger bener bun, cucok banget sama cuaca panas-panas bun minum esnya, oh iya by the way ini udah di akhir video aja ya bun makasih ya yang udah nonton videoku kali ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya bye-bye